Halo, nama saya Muhammad Ridwan, tanggal lahir saya, tanggal 7 bulan 7 tahun 2000, saya lahir di Pontianak. Wan adalah seorang midliner Evo's Legends. Ia sekses menjadi titik tumpuh untuk memenangi MVL Season 4 dan MLBB World Cup atau M1. Sebelumnya, Wan pernah membela Envy Onyx dan memenangi dunia games league bersama Muhammad Julian, Akaudil, dan kawan-kawan. Setelah dari Envy Onyx, ia kemudian pindah ke Revo Esports. Kegagalan Wan membawa Revo untuk masuk ke MVL Season 3, membuka jalannya untuk masuk ke EVOS. Hero favorit Wan adalah Harit, Lunox, dan Lilia. Banyak orang ragu, apakah ia bisa menggantikan pesona seorang Just No Limit? Nyatanya, Wan membawa pesona sendiri yang membuatnya mudah disukai. Kemampuan Wan di line of Dawn berbicara lebih banyak ketimbang gayanya. Ia menorehkan 73 persen partisipasi kill dan menjadi pemain dengan rata-rata kill tertinggi dari semua perserta MVL Season 4. Karir Wan sebagai player pro MLBB memang belum panjang, tapi dia sempat merasakan pengalaman di tiga tim pro lain. Sebut saja, Star 8, Onyx, dan Revo. Pada sebuah wawancara dengan Jonathan Lian Di di program Ample Talk beberapa waktu lalu, Wan membuat pengakuan menarik. Dia memastikan bahwa ada beberapa tim yang menawarinya bergabung sebelum memilih EVOS. Sampai akhirnya, dia memilih bergabung di EVOS dengan alasannya sedikit menyeleneh. Wan juga berhasil mengantar timnas Indonesia raih perak di SEA Games 2019. Meski hanya meraih perak, namun ini merupakan mendali pertama yang disumbangkan kepada Indonesia dari cabang esports. Wan mengaku bahwa ia mengalami perubahan hidup dari segi finansial. Ya, pundi-pundi keuangannya terus bertambah drastis, pasca keberhasilannya menjadi juara MPL Season 4 dan M1 World Championship. Namun ketika ditanyakan berapa nominalnya, ia enggan berkata, ini harusnya menjadi contoh untuk para top player MLBB lain yang ada di dalam ranah profesional. Wan adalah player MLBB profesional yang enggan dan takut terlihat sombong karena pundi-pundi keuangan. Wan juga mengaku bahwa ia merasa semakin banyak orang yang ingin kenal dekat dengannya. Mulai dari teman yang tadinya jauh menjadi dekat, hingga orang yang tidak dikenal ingin mengenal dirinya. Namun sayangnya, ia malah sedih karena kehilangan teman dekatnya di EVOS. Ya, ini aura yang telah pensiun. Wan merasa begitu kehilangan atas kepergian aura yang selama ini menjadi teman satu timnya bersama EVOS. Wan adalah sosok yang sederhana, namun memiliki banyak sisi positif yang bisa jadi motivasi banyak orang. Sebenarnya game itu sebenarnya penghasilnya juga ada buat makan cukup lah. Yang penting tujuan sih, dan misalnya anak yang sudah punya tujuan, didukung. Jangan ditahan-tahan itulah. Jangan ditahan itulah. Jangan ditahan itulah. Terima kasih.